Sebelum memulai, Anda perlu berpikir, saya ingin melestarikan dan memulihkan hutan mangrove. Bukan, saya ingin menanam hutan mangrove, daripada menanam secara monokultur dengan dengan manfaat terbatas bagi manusia dan alam. Tujukan untuk pemulihan hutan mangrove dengan beragam spesies yang tersebar secara alami. Tujuan ini dapat tercapai melalui pendekatan pemulihan secara ekologis. Restorasi mangrove secara ekologis adalah tentang memulihkan kondisi yang memungkinkan hutan mangrove dapat tumbuh ketika kondisi tersebut terjadi maka alam akan melakukan pekerjaan selanjutnya dan hutan mangrove akan dapat memberikan manfaat penuhnya bagi manusia dan alam. Ikuti proses tiga langkah ini untuk berhasil memulihkan hutan mangrove. Di mana lokasi hutan mangrove yang akan dipulihkan? Mulailah dengan mencari tahu apakah hutan mangrove pernah tumbuh di sana sebelumnya. Anda dapat melakukannya dengan alat pemetaan, dipadukan dengan kunjungan lapangan. Jika sebelumnya tidak ada hutan mangrove, Anda harus menghindari memperkenalkannya karena hal ini dapat merusak ekosistem penting lainnya. Jika mangrove sudah ada sebelumnya, tanyakan, apa yang terjadi dengan mangrove yang ada di sini? Mengapa mangrove tersebut tidak pulih secara alami? Hal ini akan berbeda untuk setiap lokasi. Misalnya, apakah mereka hilang karena penebangan untuk arang, pembangunan bendungan, mungkin karena pembangunan sawah atau tambak. Memahami apakah penyebab hilangnya mangrove dapat dikembalikan adalah hal yang penting. Kedua, kondisi pendukung apa yang diperlukan agar restorasi berhasil. Untuk mengidentifikasi intervensi yang diperlukan Anda perlu memahami kondis lokasi Anda saat ini. Seperti kelembapan tanah suplai air tawar dan salinitas suplai sedimen dan elevasi serta kemiringan terhadap permukaan laut. Dan pelajari lokasi terdekat yang masih baik sebagai referensi untuk memandu Anda. Secara paralel, selidiki juga faktor sosial yang menghambat regenerasi mangrove termasuk kepemilikan lahan dan penggunaan lahan. Untuk ini, Anda dapat membentuk kelompok kerja yang beragam dengan masyarakat lokal, perwakilan pemerintah, dan pihak lain. Terakhir, mengapa Anda merestorasi mangrove? Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan restorasi yang jelas bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan di mana dan bagaimana menciptakan kondisi yang tepat untuk restorasi mangrove. Apakah tujuannya misalnya untuk mendukung perikanan pesisir, meningkatkan keanekaragaman hayati, atau memberikan perlindungan pesisir? Pastikan kriteria keberhasilan ditetapkan dengan jelas, sehingga Anda dapat memantaunya dan memperbaiki strategi restorasi Anda bila diperlukan. Sekarang mari selami beberapa aktivitas teknis restorasi yang paling banyak diterapkan untuk memungkinkan mangrove tumbuh kembali secara alami. Apakah pola hidrologi, ketinggian air, dan gelombang sesuai untuk mangrove? Mangrove tumbuh baik bila terendam dalam durasi waktu yang pas, dan terkena aliran pasang surut atau air tawar yang tepat sehingga memastikan tingkat salinitasnya cukup. Untuk menciptakan kondisi hidrologi yang tepat, Anda mungkin perlu memperbaiki aliran air, dry nase, atau kondisi biofisik lahan di lokasi Anda dengan membersihkan saluran pasang surut dari sampah, menggali saluran, atau menjebol tanggul. Amati juga apakah benih mangrove dari pohon induk di sekitar mangrove terbawa oleh aliran air secara alami ke lokasi Anda. Jika tidak, Anda mungkin perlu menggali saluran ke lokasi restorasi untuk mendukung hal ini. Jika hal ini tidak berhasil, Anda dapat mempertimbangkan penanaman pengayaan untuk membantu proses regenerasi alami. Dan apakah laju sedimentasi sesuai untuk pertumbuhan mangrove? Sebagian besar mangrove bergantung pada suplai sedimen baru dari sungai dan aktivitas pasang surut. Jika hal ini terganggu, misalnya oleh pembangunan pesisir, mangrove dapat mati. Selain itu, dengan sedimen yang tidak mencukupi mangrove tidak dapat mengimbangi kenaikan permukaan laut dan dapat tenggelam. Struktur permeable di depan garis pantai merupakan contoh tindakan untuk menangkap sedimen. Struktur tersebut menciptakan kondisi tenang dengan energi gelombang rendah dan arus yang pelan. Dengan demikian, bibit dapat menetap dan tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Terakhir, apakah ada ancaman lain terhadap pertumbuhan mangrove? Misalnya, terlalu banyak hewan gembala seperti sapi atau kambing dapat memengaruhi rekrutmen mangrove. Ancaman seperti itu dapat dengan mudah dicegah dengan tindakan yang tepat. Anda dapat melaksanakan kegiatan restorasi ini dengan para ahli dan masyarakat setempat. Misalnya, digini bisau anggota masyarakat memecah lapisan tanah atas yang mengeras, membobol tanggul dan menggali anak sungai untuk meningkatkan distribusi air dan membuang garam dari sistem. Hasilnya, di sebagian besar tempat, bibit mangrove tumbuh kembali secara alami dan bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda telah mengatasi beberapa kondisi biofisik terpenting bagi mangrove untuk tumbuh kembali secara alami. Terima kasih telah menonton!